Intro Banyak pesepak bola Indonesia yang memiliki ikatan keluarga yang sama-sama beraksi di lapangan akan tetapi tidak banyak ditemukan yang bermain untuk satu klub yang sama dalam satu tahun terakhir musim ini setidaknya ada tiga klub yang memiliki kakak beradik dalam satu tim yakni Persija Jakarta, Persib Bandung, dan Persibaya Surabaya mereka sama-sama bersaing secara sehat untuk menempati posisi utama menariknya sejumlah kakak beradik ini juga memiliki posisi bermain yang sama ada yang beraksi di posisi back hingga gelandang dengan berbagai tipe permainan siapa saja mereka, Bang Epin Channel akan mengulas kualitas sejumlah kakak beradik yang bermain untuk satu tim di Liga 1 2020 yang pertama adalah Rezaldi Hehanusa dan Hamra Hehanusa kedua kakak beradik ini sama-sama membela Persija Jakarta dalam tiga musim terakhir menariknya kedua pemain keturunan Maluku itu juga sama-sama berposisi sebagai back sayap namun dari segi nasib keduanya masih jauh berbeda Hamra lebih banyak duduk di bangku jadangan dalam dua musim terakhir sedangkan Rezaldi kerap menjadi andalan macan kemayoran untuk mengisi pos back kiri Rezaldi pernah menjadi bagian timnas Indonesia mulai dari U23 hingga senior pemain bernomor punggung 28 itu membela squad Garuda di SEA Games 2017 ASEAN Games 2018 dibawa Aswan Luis Mila Rezaldi juga punya segudang prestasi mulai dari juara Liga 1 2018 juara Piala Presiden 2018 juara Boss Spot Superfix 2018 hingga pemain muda terbaik Liga 1 2017 sementara Hamra ia juga punya beberapa catatan bagus meski masih sulit menembus tim utama pemain 20 tahun itu pernah menjadi bagian dari Persija saat juara Liga 1 2018 dan juga Piala Presiden selanjutnya Gianzola dan Bekam Putra tak hanya Persija, Persib Bandung juga punya 2 kakak beradik di squad utamanya sejak musim lalu keduanya bahkan masih berusia muda dan jebolan akademik klub yakni Gianzola dan Bekam Putra Zola pernah tampil bersama timnas Indonesia U19 hingga juara bersama timnas U22 di PLA AFF 2019 lalu pemain timnas U22 itu mulai menembus squad utama Persib sejak 2017 lalu meski masih harus berjuang lebih keras guna mendapatkan tempat di starting 11 sementara itu Bekam mulai promosi ke tim utama Maung Bandung pada musim lalu ia pernah juara bersama tim Persib U16 dan U19 pada kompetisi kelompok umur di 2018 lalu sekaligus dinobatkan sebagai top score Liga 1 U19 di level timnas Indonesia Bekam mulai memperkuat timnas U19 dan menghantarkan sekuat Garuda Nusantara lolos ke babak piala utama piala Asia U19 2020 ia digenal sebagai pemain yang memiliki kecepatan dan skill olah bola yang mumpuni seperti halnya Rezaldi dan Hamra Zola serta Bekam juga bermain di posisi yang sama yakni gelandang kini tinggal menunggu kerja keras dan pembuktian dari keduanya agar bisa menjadi langganan di starting 11 Persib Bandung tak mau ketinggalan dengan Persija dan Persib Persib Baya Surabaya juga punya dua kakak beradik jempolan Akademi Klub keduanya adalah Octavianus Fernando dan Marcelino Ferdinand dibanding kakak beradik milik Persija dan Persib yang usianya tak terpaujauh Hovan, Sapaan Octavianus dan Marcelino berbeda 10 tahun keduanya juga bermain di level tim yang berbeda yakni di Akademi dan Senior Octavianus bergabung dengan tim utama Persib Baya pada 2017 lalu setelah menimba ilmu di Persita Tangerang di tahun yang sama ia lantas membawa Bajul Ijo juara Liga 2 dan promosi ke Liga 1 2018 pada musim 2019 Octavianus membawa Persib Baya finish di posisi kedua kelasemen akhir dan menjadi runner-up piala presiden lalu di awal tahun 2020 tim Bajul Ijo diantarkan meraih gelar piala gubernur Jawa Timur sementara itu Marcelino nampaknya akan menjadi bintang masa depan Persib Baya berbekal kecepatan dan skill olah bola yang mumpuni ia berhasil membawa timnas Indonesia U16 lolos ke babak utama piala Asia U16 2020 menariknya Hovan dan Marcelino pun memiliki posisi bermain yang sama yakni gelandang keduanya bisa ditempatkan sebagai gelandang tengah serang sayap hingga menjadi winger Gimana bola mania? Menarik bukan?